Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi sekali aktivis, kelihatannya sampai kapanpun akan jadi aktivis aktivis itu kan cirinya peduli pada sesama dan persoalan bangsa saya perlu ingatkan Anda bahwa Kang Opet ini pada tahun 98 tergabung dalam forum FKSMJ namanya waktu itu forum komunikasi senat mahasiswa sejakarta ini salah satu elemen yang sangat aktif pada waktu itu turun ke lapangan menjelang proses reformasi dan sekarang ternyata setelah jadi dosen sebenarnya kalau dosen bukan ASN dosen ini apa ya Badan Hukum Negara ya ya ASN Badan Layan Umum B.L.Ustadz akan menjadi PTN DH ini ASN yang bedanya ASN itu ini mas aparatus sipil negara jadi dia mengabdi pada kepentingan negara kalau penguasa itu kan seris-siri berganti orientasinya pada negara jadi siapapun yang berkuasa kalau keliru ya berhak dikritikan secara akademik jadi tidak menghamba pada penguasa tapi menunduk pada negara kepentingan negara tujuan negara saya kira itu ASN nah tolong ini penting didengar oleh para ASN khususnya yang ada di kampus ya 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 oke Kang Ubet ini bagaimana rencana pemberian bilar dokter dokter pada WAPRES Maruh Niai Marramin dan juga Menteri Negara Erick Tohir katanya deadlock gara-gara penolakan dari teman-teman ini ya jadi begini Mas Sersu pada bulan September 2020 itu sudah ada upaya untuk mengajukan dua calon itu Pak Maruf Amin dan Erick Tohir lalu kami tolak pada waktu itu dan rame akhirnya batal ditunda kemudian setahun ini setahun kemudian bulan Oktober ini tiba-tiba Senat Universitas mengajukan kembali dua pejabat itu yang mengajukan dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Olahraga yang mengajukan Erick Tohir kemudian Fakultas Ilmu Sosial yang mengajukan Ma'ruf Amin untuk diberikan gelar dokter honoris kausa nah yang menjadi soal adalah mereka rapat kemarin akhirnya deadlock karena ada perdebatan diantara para senator tentu saja perdebatan itu rujukannya pada aturan Mas Ersu jadi di dalam peraturan Menteri nomor 65 2016 Permen Ristek Dikti yang 2016 itu tentang pemberian gelar dokter korumatan itu diberikan kepada mereka yang punya jasa dan karya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan bidang kemasyarakatan atau kemanusiaan nah itu kan syarat yang keren dan itu diterima oleh semua universitas termasuk juga di dalam semua statu tak universitas bahwa pemberian gelar dokter korumatan itu boleh diberikan kepada mereka yang punya jasa dan karya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemanusiaan bahkan disebut juga peradaban dalam peradaban itu ada juga di statuta UNJ kemudian biasanya dari peraturan menteri kemudian turun ke statuta kemudian turun ke peraturan rektor lalu turun ke perdoman pemberian penghargaan jadi kalau di UNJ juga ada itu semua ada permen dipakai peraturan tentang statuta dipakai lalu peraturan rektor juga ada nomor 10 tahun 2019 kalau statutannya tahun 2018 dan ini semua kampus punya nah di dalam peraturan rektor juga disebutkan bahwa pemberian gelar kehormatan itu atau dokter honoris kausa itu diberikan layak kepada seseorang yang memiliki karya luar biasa dan jasa luar biasa di bidang iptek dan kemasyarakatan atau kemanusiaan bahkan seni dan budaya itu clear di situ nah sampai kemudian diatur kemudian tentu itu perlu perdoman nah lalu dibuatlah perdoman oleh senat universitas atas persetujuan antara senat dengan rektor lalu ditetapkanlah perdoman penganugerahan pemberian pemberian profesor tidak tetap dan tetap kemudian juga penghargaan doktor kehormatan nah di dalam aturan-aturan itu pertama di dalam permen kemudian statuta kemudian peraturan rektor itu clear di situ misalnya ada ada apa namanya syarat yang tadi yang luar biasa itu karena luar biasa kemudian juga ada syarat di peraturan rektor dan peraturan menteri juga bahwa pemberian gelar itu hanya bisa diberikan atau diajukan oleh program studi S3 yang terakreditasi A jadi dari situ ada dua syarat pertama karya luar biasa kedua program studi yang mengajukan itu harus terakreditasi A program studi S3 lalu yang ketiga di dalam perdoman itu disebutkan bahwa UNJ itu tidak memberikan gelar dokter honoris kausa atau dokter kehormatan kepada mereka yang sedang menjabati pemerintahan demi menjaga maruah demi menjaga otonomi universitas jadi syaratnya itu kan keren jadi tiga syarat itu mas secara pokok ya jadi karena luar biasa prodinya S3 harus akreditasi A lalu tidak sedang menjabat mengapa tidak sedang menjabat itu dimasukkan argumen-argumen yang muncul dalam perdebatan itu yang ini aturnya sudah disahkan dalam sidang Senat bahwa UNJ pernah mengalami masalah ketika melakukan hubungan antara UNJ dengan kekuasaan waktu itu dalam kasus lagiasi pejabat yang S3 ya kan sehingga rekturnya kemudian diberhentikan oleh Menteri lalu ada juga soal upaya gratifikasi terhadap kementerian jadi relasi kuasa nih antara elit kampus dengan elit kekuasaan itu cukup menjadi pelajaran kami agar kita tidak mudah untuk membangun satu relasi kuasa yang sifatnya subordinat sementara kampus punya otonomi maka aturan itu dimasukkan di dalam pedoman pengusulan itu nah dari tiga syarat itu Mas Ersu syarat pertama karena luar biasa Erick Thohir itu ya masih dicari karena luar biasanya apa ya kan kemudian pengusulnya Erick Thohir lolos karena pengusulnya ada Prodi S3 di Faktas Ilmu Olahraga yang akreditasinya A oke nah syarat ketiga tidak sedang menjabat nah tidak lolos dia karena dia sedang menjabat jabatan pemerintahan ya ma'ruf amin nah ma'ruf amin syarat pertama karena luar biasanya masih dalam perdebatan ya artinya belum lolos kemudian yang kedua syarat kedua ya dia ini masalahnya adalah pengusulnya di Fakultas Ilmu Sosial itu tidak ada program studi S3 di Fakultas Ilmu Sosial yang akreditasinya A jadi tidak mau disarat di poin kedua itu yang ketiga juga dia sedang menjabat jadi tiga-tiga saya belum lolos maaf untuk ma'ruf amin dan untuk eritahir lolos di satu syarat itu dan ini yang kemudian membuat kemarin deadlock di rapat pleno senat universitas sehingga ditunda untuk apa ditunda untuk merubah aturan mas model statu tau dong ya dulu ya mirip misalnya itu jadi modus ya pokoknya kalau bukan orangnya yang ditindak atau dibatalkan tetapi aturannya yang diubah aturannya mau dirubah demi menghormatan ini menurut saya tidak bagus begini secara secara etika ilmu pengetahuan secara santifik secara apa namanya mazab universitas itu kan kalau dalam teknologi yang lebih luas disubuh sebagai apa magistrum scolarium dalam bahasa apa Yunani ya apa itu adalah universitas itu adalah entitas cendikiawan intelektual yang dia berhak memberikan penghargaan sebesar kepada mereka yang layak sebagai juga memiliki jarak jasa intelektualitas yang pentahuan yang lebih luas dan lain-lain saya kira aliansi dosen ingin agar aturan itu diterapkan dan kita menjaga marwah universitas jadi sebetulnya aturan yang kita ingin sedarkan bukan kepentingan yang lainnya mas dan ini kebaikan universitas ini syarat ini keren banget yang terutama yang ketiga itu lalasan moral itu hanya setahu Anda apakah hanya di UNJ atau juga termasuk di kampus-kampus lain kamu sejauh ini saya baru menemukannya di UNJ karena mungkin juga ada kasus sebelumnya sebenarnya perkara dokter yang bermasalah itu dan beberapa hal terjadi juga di universitas lain di beberapa universitas saya tidak mau sebutkan namanya tetapi ini menjadi catatan penting bahwa sebaiknya menurut saya memang kampus biarkan secara independen menjalankan aturannya karena di dalam peraturan menteri riset dan teknologi nomor 65 2016 itu disebutkan bahwa pemberian penghargaan itu yang dokter Ronis Kausa itu diatur di dalam perdoman peraturan di universitas masing-masing mas ada turunan harus ada aturan pelaksanaannya betul dan itu manusia punya maka aturan itu harus dilaksanakan jadi dasarnya sebetulnya sudah clear jadi sebenarnya kalau dengan membaca aturan-aturan itu tidak perlu ada perdebatan lagi dong iya harusnya kalau kita taat pada aturan nah rupanya disitu menjadi persoalan ada yang mengusutkan tidak punya program studi S3 yang terapritasi A dan dua-duanya menjadi pejabat itu dia soalan saya kira yang menjadi soal ya kemarin ini ini pertanyaan publik saya kira publik ingin tahu berapa banyak sih aliansi UNJ ini yang menolak jangan-jangan yang waras yang waras berbikirnya cuma minoritas di UNJ iya mas Ersu aliansi ini jumlahnya banyak sesungguhnya jadi karena semua fakultas ada pesen-pesen muda yang punya penderita dan itu kan pernah juga terjadi pada tahun 2017 ketika kita mengingatkan rektor juga sehingga rektor yang diberhentikan oleh menteri saya mengingatkan bahwa aliansi ini berasal dari banyak fakultas dan dosen-dosen yang insya Allah tetap menjaga integritasnya dan kita mengapa sebagai kampus yang atau dosen-dosen muda yang menjaga integritas karena kita telah punya pengalaman dan kita mencontoh para profesor kita seperti misalnya mungkin Mas Hirsu ingat Dr. Deliarnur misalnya Winarno Surahman Tony Semiawan Profesor Tilaak Profesor Sidato keren-keren dan itu itu adalah ruh bagi jiwa akademisi muda di UNJ untuk mencontoh bahwa kita pernah loh punya tokoh intelektual akademisi yang punya integritas dan kita ingin menjaga itu semua jadi ini ada ada perdebatannya disitu bahwa soal integritas kita adalah hal yang penting dijaga oleh teman-teman akademisi muda di UNJ saya kira itu Mas melegakan ini dengar suara itu walaupun nanti kita tidak akhirnya seperti apa kita tidak tidak penting tapi kita lihat ternyata masih ada anak-anak muda ASN sekali lagi yang berani tetap bersuara akal sehat sekarang kita kita tinggal tunggu bagaimana kelanjutan di UNJ tapi kan fenomena pemberian honoris causa ini kepada para pejabat itu justru sekarang menjadi tren itu dan kalau saya lihat ini kelihatannya apalagi misalnya di DPR kalau lihat sidang-sidang paripurna itu para pimpinannya itu dengan bangganya memajang namanya dengan dokter honoris causa di depannya oh iya aduh itu yang menurut saya cukup menjadi refleksi yang perlindungan kita karena ternyata pemberian gelar kehormatan itu juga pernah diberikan bahkan profesor kehormatan mas yang sekarang menjadi ketua Dewan Pengarah Badan Riset kan itu kan juga menjadi masalah karena dia jadi ketua karena dia punya gelar profesor jadi dia layak untuk memimpin Dewan Riset itu profesor kehormatan beda dengan profesor yang lain jadi saya kira fenomena itu harusnya menjadi catatan bahwa gelar kehormatan itu ternyata bisa dijadikan dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan mereka menurut saya elit politik juga tidak perlu menurut saya gelar kehormatan kecuali mereka sudah tidak lagi menjadi pejabat lalu dia fokus menemukan pengetahuan baru teritori baru dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan peradaban boleh misalnya Erick Tahir Erick Tahir punya jasa lalu dia berhenti jadi menteri setelah itu kita lihat oh layak dia ya boleh karena dia tidak punya kepentingan yang kita khawatirkan adalah ada public of interest di situ relasi kuasa antara universitas dengan kuasa jadi menurut saya ya langkah untuk mengingatkan bahwa pejabat itu tidak perlulah untuk diberikan gelar-gelar dokter kehormatan bahkan profesor kehormatan karena itu bukan untuk itu sebetulnya yang diberikan itu adalah untuk mereka punya karya luar biasa di bidang pengetahuan dan teknologi bukan pejabat jadi oleh karena itu ini fenomena yang memprihatinkan menurut saya nah apa motifnya ini kira-kira pemberian-pemberian semacam ini ya karena saya mesti ngomong jujur ini berapa tahun yang lalu ini bukan baru ini saya minta tolong oleh seorang teman dari sebuah kampus di perguruan tinggi negeri di Jawa gitu ya jadi dia minta saya untuk karena kebetulan saya cukup kenal dekat dengan seorang pengusaha besar itu dia minta gimana kalau beliau itu kita kasih gilar-gilar pengusaha usaha apa sebenarnya motifnya ya motifnya karena kampus jujur saja kekurangan anggaran dengan begitu diharapkan nanti si pengusaha besar ini ketika diberi gilar pengusaha usaha dia memberi memberi kontribusi kepada kampus itu nah dalam kasus-kasus yang ini apakah modus-modus semacam itu juga ada itu kamu oh iya jadi studi-studi kami dari aliansi ketika mempelajari pemberian gelar dokter untuk pejabat pejabat di banyak universitas di Indonesia lalu kemudian kami menemukan bahwa ada problem di situ ada conflict of interest ada konflik kepentingan antara pejabat dengan kampus jadi di satu sisi kampus tentu saja dengan memberikan gelar kehormatan itu dia mendapatkan semacam privilege untuk akses akses yang lain bisa saja bukan hanya akses anggaran mungkin juga akses proses-proses yang lain secara akademik itu melanggar prinsip good governance bahwa prinsip pemerintahan dan birokrasi yang baik itu tidak karena like and dislike terhadap universitas tetapi pada profesionalitas kalau relasi antara universitas dengan pejabat itu dilakukan demi kepentingan itu kan menjadi masalah kemudian yang kedua tentu saja dari sisi pejabat juga mendapatkan semacam privilege kemudian merasa bahwa dengan ada gelar dokter kehormatan itu dia memiliki legitimasi akademik dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengalami mobilitas vertikal naik dari pejabat jadi saya kira kita menghindari itulah sabarlah para pejabat kalau mau dapat dokter berkarya setelah tidak lagi menjadi pejabat saya kira mungkin itu yang lebih baik tapi untuk apa pejabat-pejabat itu memasang deretan titel di depan namanya karena kan jabatan dia itu sendiri sangat terhormat kita kan katakan sebut ketua DPR kurang terhormatnya apanya di Indonesia ketua MPR kurang terhormatnya apa atau jabatan-jabatan lain termasuk menteri seperti Erick Tohir tanpa dokter honoris causa dia orang sudah tahu bahwa Erick adalah seorang menteri negara bahkan dia juga seorang pengusaha besar jadi menurut saya tidak akan menambah sesuatu untuk Erick Tohir kalau dia mendapat gelar dokter honoris causa justru malah dengan kontroversi semacam ini kan menjadi buruk buat dia iya itu dia mas jadi sebetulnya orang-orang yang sudah pada posisi pejabat itu ya dia sudah pada puncak-puncak karirnya kan yang tidak perlu lagi hal-hal semacam itu berarti disitu memungkinkan ada persoalan di di universitasnya bisa saja karena ingin mendapatkan privilege dan ases-ases yang lain bisa juga di pejabatnya ini ada mungkin istilah yang agak-agak kritis itu memiliki semacam penyakit sebagai manusia modern jadi misalnya maaf saya haus pencitraan haus penghargaan haus penghormatan haus gelar menurut saya saya tidak berarti menuduh mereka haus gelar ya Mas tetapi ini dalam rana psikologi itu juga ada analisisnya apalagi psikologi politik ada analisis yang mengarah ke sana bahwa perilaku ingin dipuji ingin mendapatkan penghargaan-penghargaan khusus itu menjadi penyakit penguasa dan penyakit manusia modern saya kira itu Mas buat misalnya contoh tadi itu baru Pak Erick kalau dengan Kiai Ma'ruf Amin ini kan sudah puncak-puncak dia di organisasi keagamaan juga puncak dia ketua MUI di akademis dia juga punya gelar profesor dan sekarang jadi wakil presiden saya kira dengan ditambah gelar dokter honoris kausa dari UNG ini tidak ada pengaruhnya sama sekali kalau anak sekarang bilang tidak ngaruh tidak ngefet tidak ngefet tidak penting juga jadi memang tidak perlu tidak penting tidak ngaruh tidak ngefet jadi ini apa oleh karena itu itu memungkinkan untuk ditafsirkan ada kepentingan baik kepentingan bisa saja orang-orang dekat sekitar Ma'ruf Amin atau Erick Tahir bisa juga kepentingan dari universitasnya jadi maka menurut saya universitas jangan melakukan tindakan yang menimbulkan interpretasi bahwa ada kepentingan di dalam persoalan ini karena sesungguhnya upaya untuk menolak kejabat diberikan dokter honoris kausa itu sesungguhnya adalah untuk menjaga jarah agar universitas itu tetap memiliki marwah agar universitas itu tetap memiliki integritas saya kira itu mas oke ini saya kira penting apa yang dilakukan oleh teman-teman aliansi dosen di UNJ ini membangun kesadaran bukan hanya di UNJ tapi di kampus-kampus lain dan yang paling penting menurut saya akan menarik kalau kita bisa memberikan saran kepada Profesor Ma'ruf Amin dan juga Erick Tahir menolak jadi sebelum diputuskan oleh UNJ untuk ditolak lebih baik mereka lebih duluan menolak ini pasti efeknya nanti akan jangka panjang bagusnya karena ketika ada kampus-kampus lain yang mencoba kalau melakurkan diri mungkin terlalu kasar ada trade-off dengan para pejabat ini mereka sudah mundur karena pernah ada terjadi di UNJ itu ya itu bagus saya kira kalau Pak Ma'ruf Amin dan Erick Tahir menolak menyatakan ke publik kemudian juga Mas Nadiem diingatkan juga untuk mengingatkan kampus-kampus saya kira perlu juga agar kemudian kampus tetap menjaga independensi kalau Pak Ma'ruf dan Erick Tahir melakukan itu saya kira contoh luar biasa untuk membangun parelasi kuasa antara universitas dengan pemerintah atau penguasa dengan cara yang baik saya kira itu Mas Hersi asik jadi Pak Ma'ruf Pak Erick karena kalau Anda dapat belar dokteran yang sudah ditolak oleh aliansi dosen di UNJ ini Anda tidak akan makin terokmat tapi kalau Anda menolak ini bukan Anda akan jauh lebih terokmat dan lebih keren gitu ya betul betul ya mantap terima kasih kamu bet sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh ons Terima kasih.